Gimana sih cara daftar beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk kalian yang mau lewat jalur mandiri tahun 2023? Yap, di video kali ini aku bakal kasih kalian cara daftarnya, tutorialnya, dan kapan pendaftarannya Oke, langsung aja mari kita nonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Yap, seperti yang aku bilang tadi bahwa di video kali ini aku bakal ngejelasin sama kalian Gimana sih cara mendaftar Kartu Indonesia Pintar di tahun 2023 Khususnya kalian yang ingin memasuki lewat jalur mandiri Nah oke, gak perlu berlama-lama lagi ya Kalian sebelum nonton video ini subscribe dulu channel aku Leni Agustin Karena di channel aku ini tuh membahas tentang jalur-jalur ketika kalian mau masuk kuliah Misalnya nih dari jalur SNBT, SNBPUMPTKIN Dan bahkan sekarang aku lagi bahas atau sharing mengenai jalur mandiri di tahun 2023 Oke, dan kalau misalnya kalian mau mencari informasi melalui Instagram Kalian bisa banget stalking Instagram info.umptkin Atau Instagram pribadi aku Leni Agustin10 Karena disana aku sering banget jawab-jawab pertanyaan kalian Melalui story ataupun live pada malam harinya Dan kalau misalnya kalian mau berkomunikasi sama aku di WhatsApp Bisa banget kalian save atau langsung ngechat aku Di 0882 4785 4631 Oke ya langsung aja mari kita nonton ini dia videonya Selamat menikmati Oke guys, nah jadi di video-video sebelumnya aku tuh bahas tentang Biasiswa Kartu Indonesia Pintar juga ya Tahun ini tahun 2023 Nah namun ini tuh kebanyakan aku bahas tentang Biasiswa Kartu Indonesia Pintar melalui jalur SNBT Seleksi nasional berdasarkan tes atau tertulis dan berdasarkan UMPTKIN juga Nah jadi di video kali ini khusus aku membahas Biasiswa Kartu Indonesia Pintar melalui jalur mandiri Nah jadi kalian udah bener banget nih buka video ini Kalau misalnya kalian butuh Biasiswa dan kalian masuknya lewat jalur mandiri Karena untuk pendaftaran Biasiswa Kip Kuliah pada tahun 2023 di jalur mandiri ini masih buka sekarang ya Karena jadwalnya itu mulai dari tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun 2023 Nah jadi informasi yang aku sharing pada malam hari ini aku dapat dari salah satu postingan di Instagram Jadi kalian bisa lihat di sana untuk informasi selengkapnya Tapi di video ini aku bakal sharing juga nih Jadi aku pertegas lagi ya bahwa pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Biasiswa tahun 2023 Khususnya untuk kalian yang mau masuk jalur mandiri Dimulai pada tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 7 Oktober tahun 2023 So masih banyak waktu untuk kalian mendaftar Biasiswa Kartu Indonesia Pintar nih Jadi kalian harus nonton video ini dulu Karena disini aku bakal sharing apa aja berkasnya yang harus kalian persiapkan Dokumennya, tata cara pendaftarannya, dan tutorialnya Oke untuk jadwal pendaftarannya udah aku sebutin ya Jadi sekarang itu kalian udah bisa daftar Kalau misalnya kalian mau masuk melewati jalur mandiri tahun 2023 Jadwalnya udah dan sekarang aku bakal sharing lagi tentang tata cara pendaftarannya Oke yang pertama kalian bisa tulis di buku kalian ya Supaya kalian gak lupa gitu loh Kalau kalian udah nonton cara mendaftar Biasiswa Kip Kuliah untuk jalur mandiri Oke yang pertama kalian harus membuka laman Kip Kuliah Kemdikbud Nanti aku langsung tulis aja ya linknya disini Kalian bisa langsung ketik aja di Google dan tekan enter itu nanti langsung kebuka Jadi webnya itu www.kipkuliah.kemdikbud.go.id Nah jadi link di bawah ini nanti aku edit tulis disini Linknya itu kalian langsung bisa ketik aja di Google Baik itu melalui handphone kalian atau melalui komputer atau laptop itu lebih disarankan ya Karena biasanya lebih lengkap nih kalau melalui komputer atau laptop Kalian bisa langsung ketik aja dan tekan enter Oke setelah kalian buka webnya atau linknya itu kalian langsung pilih aja yang paling pertama Tentang webkemdikbud.go.id yang kartu Indonesia Pintar Nah setelah itu kalian harus memasukkan beberapa data atau beberapa identitas dari kalian So kalian bisa langsung catat aja segera persiapkan sebelum kalian mendaftar Yang pertama ini kalian harus memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan Nah nick ini kalian bisa lihat di KTP kalian misalnya kalau kalian udah punya Tapi kalau misalnya kalian belum punya KTP ini kalian bisa lihat di kartu keluarga kalian Nah kemudian yang kedua kalian harus memasukkan NISN atau Nissan Nah kalian sudah tahu ya pasti Nissan kalian berapa Nah kalau misalnya ada yang belum tahu kalian bisa cek di sekolah kalian atau di buku rapor juga biasanya ada ya Nah kemudian yang ketiga yaitu NPSN Nah NPSN ini biasanya itu bisa dicek di Google atau di buku rapor juga ada kok Waktu SMA kalian itu pasti udah lengkap data-datanya Kemudian yang terakhir adalah alamat email yang aktif Ini tuh paling penting alamat email kalian yang harus kalian masukkan di pada saat mendaftar bel siswa Ini harus yang aktif, harus yang terhubung sama HP kalian Karena informasi selanjutnya itu akan dikirimkan melalui email kalian So pastikan kalian email aktif, email kalian aktif untuk mendaftar bel siswa kartu Indonesia Pintar Nah setelah memasukkan identitas itu apa lagi kak? Oke selanjutnya sistem itu akan melakukan proses validasi dan kelayakan untuk mendapatkan KIP kuliah dari DTKS Gemensos Nah jadi setelah kalian memasukkan data-data yang udah aku sebutin tadi Ini tuh langsung diproses Langsung diproses jadi makanya kalian harus memasukkan data-data atau identitas yang asli Bukan yang palsu ya harus memasukkan yang benar Jangan sampai kalian salah ketik Mungkin kalian pikir datanya udah benar Tapi kalian tipo atau salah ketik nomornya atau apanya lah Pokoknya sebelum kalian kirim itu pastikan kalian udah benar nulisnya oke Nah jika proses validasi berhasil Sistem akan mengirimkan kode akses atau nomor pendaftaran ke email terdaftar Nah jadi kalau misalnya udah divalidasi terus berhasil Nomor pendaftaran tersebut itu akan dikirimkan ke email kamu Nah makanya udah aku bilang dari tadi bahwa kalau misalnya kalian mau daftar beasiswa kupit kuliah Itu kalian harus memasukkan email yang benar Atau email yang aktif atau email yang terhubung di hp kalian Kenapa? Karena kalau misalnya nanti berhasil Nomor pendaftarannya itu akan dikirimkan ke email kalian Nah setelah kalian mendapat nomor pendaftaran dari email kalian Selesaikan proses pendaftaran dan pilih jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diikuti Nah disana setelah kalian masukkan nomor pendaftaran Kalian login kembalikan ceritanya Terus kalian selesaikan nih pendaftarannya Apa-apa aja yang diminta Biasanya masih meminta identitas-identitas kalian Itu kalian isi aja tapi harus diisi dengan benar ya Kemudian kalian harus memilih jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diikuti Nah iya memang jalur seleksinya mandiri Namun di setiap kampus itu biasanya beda-beda istilahnya Jadi kalian harus memilih nanti disitu sesuai dengan apa yang kalian ikuti Next lengkapi data proses pendaftaran sesuai jalur seleksi penerimaan Nah kalau misalnya nanti kalian udah memilih jalurnya kan sesuai dengan kampus kalian masing-masing Biasanya ada proses pendaftaran selanjutnya Nah jadi setiap pendaftarannya kalau udah pilih jalur itu biasanya berbeda-beda Misalnya ada yang meminta foto 3x4 Ada yang minta dengan ukuran berbeda Atau di kampus A mintanya latar merah Atau di kampus B mintanya latar biru Ini kan beda-beda ya setelah kalian memilih jalur mandirinya Nah jadi kalian harus melengkapi proses pendaftarannya Terus setelah itu melakukan verifikasi ke perguruan tinggi Sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa KIP kuliah Nah jadi selain kalian mendaftar lewat online Ini kalian juga harus melakukan verifikasi ya Ke kampus yang kalian tuju Yap itu dia guys penjelasan aku atau sharing aku pada malam hari ini Mengenai beasiswa kartu Indonesia Pintar Khususnya di jalur mandiri tahun 2023 Gimana guys apakah informasinya udah lengkap Atau kalian masih ada pertanyaan mengenai beasiswa kartu Indonesia Pintar Khususnya di jalur mandiri Kalau misalnya ada Kalian bisa banget komen di bawah Atau kalian mau request video apa Besok aku harus bikin video apa ya Bisa banget kalian komen di bawah Oke jangan lupa untuk subscribe channel youtube aku lainnya Agustin ya guys Supaya aku lebih semangat untuk ngebuatin kalian video Kalian juga bisa banget untuk chat aku di whatsapp 0882 4785 4631 Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax